selamat menikmati pengumuman resmi untuk pasca sanggah seleksi kompetensi P3K tahap 2 dan tentunya ini adalah informasi yang teman-teman tunggu oleh karena itu silahkan semuanya selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke terima kasih langsung saja terkait dengan pengumuman resmi yang disini ini baru saja disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani melalui Instagram resmi berliau bahwasannya untuk pengumuman pasca sanggah ujian P3K jabatan fungsional guru tahap 2 sudah bisa dilihat di akun SSCSN masing-masing dan disini kalau kita lihat di portal guruppk.kemendikbud.go.id itu sudah ada teman-teman terkait dengan hasil ujian tahap 2 pasca sanggah dan ini adalah tombol baru yang bisa digunakan bagi rekan-rekan sekalian untuk melihat hasil pasca sanggah baik rekan-rekan yang sudah melakukan sanggah maupun yang tidak karena sudah nyatakan lulus dari prasanggah bisa langsung saja cek disini teman-teman di tombol untuk mengecek hasil ujian tahap 2 pasca sanggah ini nah setelah teman-teman nanti cek atau klik tombol ini atau menu yang baru ini maka akan ditampilkan seperti ini terkait dengan untuk pencarian data informasi kelulusan silakan teman-teman masukkan nick nick teman-teman sekalian disini kemudian nomor peserta yang nomor peserta ini bisa teman-teman dapatkan di kartu ujian teman-teman sekalian selanjutnya silakan masukkan hasil penjumlahan dari angka yang ada di atas ini nah disini kami coba mencek satu peserta nah disini alhamdulillah hasilnya lulus teman-teman dan dari akun peserta yang kami cek disini nah disini diinfokan terkait semua dengan mulai dari nick nomor peserta nama insansi nama sekolah kemudian nama jabatan kemudian nilai manajerial sosokultural yang sudah dikumulatifkan kemudian nilai wancara kemudian nilai teknis murni kemudian nilai teknis afirmasi kemudian ada nilai total dan disini paling bawah itu ada keterangan hasil terkait dengan kelulusan pasca sangga P3 ke tahap 2 dan tentunya bagi yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi ini adalah peserta yang dinyatakan lulus untuk di tahap 2 teman-teman jadi selamat bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus di tahap 2 nah kemudian bagi rekan-rekan yang bisa juga melalui portal akun SSSNBKN silakan login dengan menggunakan atau masukkan nick dan password akunnya dan nantinya bagi yang lulus tentunya juga akan ada tampilan selamat anda lulus seleksi P3K guru tahun 2021 dan tentunya tahapan selanjutnya adalah pengisian DRH bagi yang lulus untuk penetapan nomor induk P3K dan untuk teman-teman yang dinyatakan lulus agar terus memantau informasi yang ada di portal guru pbpk.kemedik.go.id dan juga selalu mencek di insansi atau web insansi masing-masing pelamar tentunya karena mengenai pemberkasan itu nanti akan disampaikan oleh BKN dan tentunya mengenai pemberkasan ini langsung pengurusannya bersama dengan BKD maupun BKPSDM setempat teman-teman jadi bagaimana dengan rekan-rekan yang tidak lolos P3K tahap 2 tentunya akan menunggu jadwal selanjutnya dari Kemendikbud Ristek terkait dengan kapan teman-teman bisa nanti memilih formasi P3K guru tahap 2 karena di menu yang mungkin muncul bagian tidak lulus itu ada menu seperti ini dan disini tertulis masih teman-teman pemilihan formasi tahap 3 itu belum dapat dilakukan karena memang untuk jadwalnya belum diumumkan secara resmi jadi bagi rekan-rekan mungkin yang statusnya P1, P2, dan P3 yang sudah nyatakan lulus passing grade namun tidak lulus masuk kami lulus PG namun tidak mengisi formasi mungkin karena rankingan itu tetap akan mengikuti tes tahap 3 teman-teman karena berdasarkan penjelasan dari Permenpan Erben nomor 28 bagi rekan-rekan guru honorer yang dinyatakan tidak lolos di P3K tahap 2 nantinya akan kembali memilih formasi di seleksi P3K tahap 3 dan bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan atau mencapai nilai PG kebijakan yang diberikan untuk di P3K tahap 3 terkait dengan pengolahan nilai ataupun penggunaan nilai itu nilai teman-teman sekalian yang sudah didapatkan di P3K tahap 1 maksud kami mungkin diseleksi kepetensi tahap 1 dan seleksi kepetensi 2 yang sudah mencapai nilai PG itu bisa digunakan kembali teman-teman asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dijelaskan dalam Permenpan Erben nomor 28 dan kita lihat disini untuk seleksi nilai seleksi kepetensi 1 itu bisa digunakan teman-teman jika memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kepetensi 3 nanti pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kepetensi 1 artinya jabatan yang teman-teman pilih atau formasi yang teman-teman pilih nantinya itu harus sama dengan seleksi kepetensi 1 jika nanti mungkin di tahap 1 teman-teman memilih formasi yang sama di tahap 3 nantinya jadi harus memilih formasi yang sama dengan nilai yang akan digunakan begitu pula dengan nilai seleksi kepetensi 2 itu bisa digunakan asalkan memilih ambang batas dan pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kepetensi 2 disini mungkin teman-teman di seleksi kepetensi 1 teman-teman itu melamar formasi dan bentuk satuan pendidikan yang berbeda dengan seleksi kepetensi 2 nah setelah pengumuman ini nilai yang paling tinggi dari tahap 1 dan tahap 2 itu adalah tahap 1 mungkin teman-teman jadi kami sarankan teman-teman sebaiknya memilih formasi nanti di tahap 3 sebaiknya memilih nilai tahap 1 atau nilai PG yang tinggi sebelumnya agar nanti di tahap 3 ini teman-teman bisa menggunakan nilainya kembali asalkan kalau seandainya ya di tahap 3 itu nilainya lebih rendah banding dengan nilai PG yang teman-teman peroleh baik itu di tahap 1 maupun di tahap 2 jadi itu syarat mutlaknya teman-teman yang wajib digunakan kembali nilainya asalkan memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama contoh kasusnya seperti apa nah ini teman-teman terkait dengan penggunaan nilai yang bisa digunakan kembali contoh kasusnya seperti ini misalnya pada seleksi kompetensi 1 pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada selokola menengah pertama atau SMP dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi nah pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi 2 maupun di seleksi kompetensi 3 kemudian memilih guru kelas pada sekolah dasar nah nilai kompetensi 1 ini itu tidak dapat digunakan teman-teman karena disini yang dilamar itu sudah berbeda jabatan dan juga bentuk satuan pendidikannya yang awalnya SMP kemudian berpindah melamar ke SD tentunya nilai kompetensi tersebut itu tidak bisa lagi digunakan untuk di tahap 3 nantinya karena peserta tadi mendaftar di jabatan yang berbeda jadi teman-teman harus selektif memilih formasi jika seandainya nanti di formasi kabupaten teman-teman sekalian mungkin sudah habis tentunya teman-teman harus mencek secara manual diunduh diunduh saja nanti hasilnya teman-teman namun setelah kami cek disini di website yang untuk mengunduh hasil PDF untuk P3K tahap 2 disini itu sepertinya dalam proses upload data kembali teman-teman karena disini itu tampilan untuk indeks setiap provinsinya tidak muncul jadi ditunggu saja nanti kami akan jantumkan linknya disini teman-teman jadi silakan teman-teman nanti cek saja secara berkala terkait dengan untuk mengunduh hasil seleksi P3K tahap 2 khusus untuk pasca sangganya dan untuk nilai pasca sangga saya sendiri sudah bisa dicek melalui portal guru pppk kemudikbudut.id dan juga di akun SSCSN masing-masing pelamar oke itulah informasi yang dapat kami bagikan sekali lagi mengucapkan selamat bagi yang lulus dan yang tidak lulus tetap semangat mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi tahap 3 dan sambil menunggu jadwal yang akan diliris tentunya oleh Pansel Nas sekian dari Sumanuki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh